Dua singa baru saja menempati Taman Satwa Cikembulan di Garut. Selain singa, di tempat wisata ini juga ada harimau dan beragam jenis burung dan primata. Garut memiliki Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kandungwara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Objek wisata ini strategis karena tidak jauh dari jalur mudik Kandungwara, sekitar 5 km dari perbatasan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Bandung. Taman Satwa ini berawal dari hobi sang pemilik Rudy Arifin. Rudy warga Kampungjati, Kecamatan Kandungwara. Sejak tahun 1998, ia senang mengoleksi beragam jenis hewan. Izin dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam ia kantongi. Koleksi hewan yang kian bertambah akhirnya menjadikan Taman Seluas 5 Hektare ini sebagai salah satu objek wisata di Garut. Kesatuannya dulu kita pelihara, maksudnya kita rawat supaya tidak terjangkit penyakit. Salah satu hewan favorit pengunjung di tempat ini harimau Sumatera. Selain itu juga ada dua ekor singa Afrika. Kedua singa ini hadir di Cikembulan sejak tiga bulan lalu. Mungkin di Garut, lihat-lihat binatangnya paling ke sini. Pulang dari undangan, nah ternyata ya pengen main dulu, nyoba-nyoba ke sini ternyata senang banget gitu, indah di sini. Di taman ini juga ada perimata dan beragam jenis burung. Di musim libur sekolah, pengunjung meningkat. Dalam sehari pengunjung mencapai 2.000 orang. Biaya masuk ke taman satwa ini 15.000 rupiah untuk dewasa dan 8.000 rupiah untuk anak-anak. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.